halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di video gue guys, selamat datang di video gue gue ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru lihat video gue kali ini kita kedatangan tamu istimewa guys yaitu siapa lagi kalau bukan bos besar Aris Motorsport mahal ini bang Aris Motorsport juga punya channel youtube namanya channel Aris Motorsport nanti saya taruh di bawah kalian subscribe channelnya mantap langsung sekarang kita tanya-tanya aja sama bang Aris Motorsport kita ngobrol santai aja ya, jadi jangan terlalu tegang kalian sediain kopi, kacang tapi jangan ketiduran nontonnya bang Aris halo, kapan baik udah lama banget gak ketemu kita nih ya ada setahun lebih kayaknya setahun lebih semenjak saya buka ini gak jarang ya kita sering banget ketemu ya jadi banyak yang gak tau nih bang ini banyak banget netizen yang komentar di kolom komentar video kita video saya, video bang Aris yang ngebanding-bandingin harga ngebandingin lain-lain lain seolah kita bersaing padahal kita tuh gak ada apa-apa kita tuh temenan udah lama banget guys jadi kalian netizen di luar sana jangan ribut kalian mau beli ke tempat bang Aris silahkan mau beli ke tempat saya silahkan mau beli kedua-duanya satu-satu gitu gak apa-apa kita lebih seneng ya kan yang penting kita jualan biar jadi sultan dulu ya woi mantap jadi bang Aris ini luar biasa ya jualan itu banyak banget gila banyak banget sebulan laku berapa sih bang? kalau sebulan kayaknya masih banyak nangga deh itu rahasia lah ya pokoknya sebenarnya kalau jualan kalau saya perhatiin mungkin kayak banyak teman-teman yang lain ya saya perhatiin mungkin angga lebih banyak lah daripada saya gitu tapi kalau nominalnya jangan disebutin gak enak lah tapi alhamdulillah bisa buat bayar sewa tempat gaji karyawan makan sehari-hari nabung buat istri yang terdua sama yang ketiga ada yang ketiga istri saya jangan nonton bini gue kalau nonton juga bisa ngamuk om be waktu yang pengen ngamuk aduh kita ketemu tahun berapa sih bang waktu itu bang? kalau gak salah itu dulu tuh Angga pernah iklan kalau sekarang OLX kalau dulu toko bagus ya iya dulu masih toko bagus itu dulu toko bagus saya kan memang tiap hari hunting itu memang tiap hari hunting gue liat nih wah ini iklannya menarik ini murah bro saya konsumennya mas Angga jadi dulu tuh saya musuh-musuh semua motor mas Angga diborong ada 2 unit 3 unit diborong semua tapi gue gak pengen dagangan guys ibaratnya saya gak boleh dagang lah biar saya aja yang dagang gitu hahaha jadi ceritanya dulu itu saya liat di iklannya itu di toko bagus berapa teman lah yang saya kenal di toko bagus itu mulai dari dulu Saifuddin sekarang jadi mandalam auto terus termasuk Halo saya Budin Harun Bedel juga ini pasti harus nonton Bedel juga kapan-kapan gue main itu salah satunya mas Angga saya kenal pertama mas Angga itu jam 9 malam oh iya saya telepon jam malam saya telepon jam malam spek motor masuk harga masuk penasaran gitu bahkan mas Angga waktu itu saking takutnya lepas korang CDP dulu deh oh jangan liat dulu motornya akhirnya biasa kita ketemuan ya iya bener liat motor di rumah gitu kan baru kenal mas Angga dari sana beli selanjutnya seterusnya beli terus jadi kita gak mantau di toko bagus lagi waktu itu udah mantau liat WA telepon iya tiap bode marah langsung di japri duluan iya lo update status di whatsapp langsung di japri bos berapa bang kalo udah ditawar bang Ais gue udah gak bisa bergerak udah bingung tapi emang gitu kalo mas Angga itu dulu jualnya emang terkenal murah sampai sekarang pun terkenal murah ya jadi bro yang mau beli mas Angga udah pasti murah hahaha kalo kita dulu harganya masih middle lah sedang-sedang sepakanya pasti masih sedang-sedang belum bisa gak lah ya mas Angga bisa bisa tapi memang mungkin kalo buat apa iya kalo buka sorum saya duduan sorum ya iya bang Ais itu dari saya masih dagang di rumah di rumah keterakan dulu bang Ais sudah buka sorum di ini ya deket tulubuyung tulubuyung ya saya pernah beli sering beli motor mas Angga mas Angga kayaknya pernah sekali deh beli motor saya ninja mono ini ini ya seperti ini bukan motor ya tapi warna merah warna hijau juga dulu bang eh hijau ya hijau juga dulu saya beli di abang warna hijau diambil willy kajiannya hahaha saya ingat itu hahaha bro willy kapan-kapan kita keluar bro hahaha waktu itu gua suka DM dia bilang nunggu gua ke Jakarta gua kan jarang ke Jakarta nih ya jadi ini sebenernya juga gak janjian ya bang ya gak janjian gua tadi abis pergi gua pulang terus gua ngeliat kayak ada mobil Fortuner di depan gua kayak kenal nih gua liat tat nomernya bos ARS ya hahaha ARS ya kan aris motosport wah ini jodoh banget terus tadi gua bilang ayo bang lah collab lah jadi biar penonton kita ini penonton setia kita yang suka nonton channel motor bekas motosport iya iya yang mereka tadinya wah nih berdua nih di atas saingan nih saingan kita baik-baik aja mas kita baik-baik aja kita gak ada masalah kita masih ngopi bareng gitu masih ngopi bareng saya ngopinya dirumah mas Angga ngopinya dirumah juga di Klaten iya jadi ngopi bareng ngopi bareng penjaraknya doang jauh hahaha iya sekarang udah punya 2 cabang rencana kenapa? ah misolah jangan lupa sama Willy KJV nih hahaha udah 10 dia nih kurang aja kalau dia itu memang luar biasa iya luar biasa tapi anak muda yang iya iya kita juga masih muda pak masih mula lah masih masih bisa 2-3 kali berat tipis lah 11-30 lah ya paling dia muda di tahunnya kita hahaha iya 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 muda di tahun kisah yang itu yang tadi balik yang tadi itu yang di air mono pesaya tuh iya saya liat eh kok sekarang di iklanin Pak KJV gitu kan iya iya oh iya memang gitulah dunia tuh sempit Jakarta sempit Bekasi apa lagi hahaha isinya isinya yang di internet apa yang itu pedagang semua kita semua pedagang semua pembelinya mana pak nah itu dia saya bingung itu hahaha saya beli masangga enggak bersama saya tuker-tukeran bareng dong tuker-tukeran bareng ya tapi kita cari kelebihan dari betul sedikit-sedikit lah yang penting kita berteman teman gak saling sikut-sikutan gak saling menjatuhkan tidak kita saling mendoakan tapi jangan menjatuhkan yang lain lah iya rejeki udah ada yang ngatur udah udah ada yang ngatur tapi kalo gak dicari juga gak dapet ya bang iya bener hahaha pada prinsipnya kalo saya pribadi ya kan banyak tuh netizen bilang dianggap murah munggu silahkan semuanya bebas bahkan ada salah satu komen yang sekomen silahkan aja beli masangga kok masangga teman saya sendiri kok saya komen itu kan ya mungkin mereka kan namanya pembeli berhak mencari yang terbaik betul betul apakah dari harga murah betul apa kualitas bagus kan macam-macam pembeli adalah raja ya pak raja raja saat dia beli menjual adalah dewa tetap diatas membeli bang hahaha hahaha jadi kalo kalian mau beli di bang Aris mau beli di saya bebas mau beli di KJP mau beli di tempat lain bebas terserah kalian oh iya bang satu lagi nih banyak netizen yang bilang katanya ini bang Angga sama bang Aris saudaraan ya katanya mukanya mirip tapi iya sih bang iya kayaknya kita saudaraan deh iya satu kakek kayaknya oh satu kakek iya sama-sama cucu sama-sama cucu Dabi Adam hahaha kakek moyang bang iya nah klarifikasi ya nah kita itu sebenarnya kan ya ya bilang saya bilang tadi itu ceritanya kenalnya di tahun berapa ya ada di tahun 2015-an kayaknya bang 14.15 kayaknya 14.15 itu jam 9 malam bro jam 9 malam itu pun saya yang telpon kalo saya gak tau kenal saya sama dia iya tapi itu luar biasa mas Angga saya liat juga di channel youtube nya itu story nya dia itu dari dagang handphone laptop sekarang dagang motor punya showroom gue kalo saya face-sharing justru di mobil saya lamanya di mobil di main motor itu cuma dari 2010 2019 oh sebenernya main mobil iya sebenernya main mobil main mobil itu tahun? dari 96 itu saya udah main mobil oh 96 oh 96 itu main mobilnya main di ya kita kan bengkel lah om punya bengkel ya pedalami namanya orang keluar SMA kan perantau lah perantau lah terus banyak juga nanyain tuh masalah apa masalah modal ya modal saya tuh 50 ribu 50 ribu 50 ribu gila 50 ribu gua modal 3 juta ini 50 ribu 50 ribu 50 ribu ongkos dari Bukit Tinggi ke sini bang di modal nekat kita kan dalam perantau ya kan dalam perantau ya mau gitu basically itu memang dari mobil lama saya di mobil dari 2001 sampai 2010 ya eh 10 tahun berarti ya 15 tahun lah di mobil jatuhnya mengenal mobil 2010 9 10 tahun lah ya ya efek saya kenal lama sama Bang Arief baru ini tahun nih kalau Bang Arief dulu jualan mobil ya tahunnya jualan motor iya terus gimana bang iya itu nah ke motor karena di 2010 2011 itu ibaratnya udah muntah-muntah lah sama mobil ya kalau mobil itu terlalu banyak spek yang kita pelajari terus ini main motor berarti dari 2010 sampai sekarang iya sebenarnya main motor itu gak sengaja juga oh karena memang saya itu kan hobi motor jadi ceritanya dulu itu waktu main mobil dulu itu lihat motor ninja itu waduh kaya kapan punya ya pengen 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 akhirnya belilah satu beli satu stop main mobil karena pertama tempat ya tempat nggak mobil memang tempat kan tempatnya harus banyak harus luas lah ya kita kalau tempat saya sekarang kayak sekarang nih pajang 4 mobil saya pernah pajang 4 mobil sana tuh dua di depan dua di belakang pas malam tutup yang dua bawa pulang iya tapi tiap hari bawa pulang terus iya akhirnya ya akhirnya pindah ke motor 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 pun gak sengaja sudah gak sengaja ya jadi hobi jadi profesi iya hobinya jadi profesi hobinya jadi profesi itu jadi kita hobi jadi profesi itu yang paling menyenangkan jadi jalannya enjoy betul betul zaman-zaman dulu pun waktu main mobil itu kan mau hobi hobi di mobil jadi apa ya namanya mobil itu ibaratnya udah kayak rumah kedua lah ya rumah kedua lah ya jadi tiap hari pakai mobil tapi mobil orang sih kita bengkel sebenarnya betul lah mobil orang nah kalau efektif sekarang kalau mudah-mudahan mobil bisa menjejer ke mobil banyak hahaha aduh ya kayak gitu lah motor dari 2010 sampai sekarang 2010 dulu pun bukan langsung motor sport enggak motor-motor Matic dulu kita motor Matic karena kita ehm di mobil udah stop stopnya bukan karena collab ngomong-ngomong kenapa mungkin udah jenuh aja pingin di mobil sebenarnya di mobil itu bagus susahnya di mobil bagus iya cuman masalahnya tempat dan gak ada salahnya beli di motor gitu kan nah main di motor sport pun motor pribadi saya yang saya jual sendiri itu jadi motor biasa di rumah kita dagang motor-motor Matic bawa ke showroom taruh di showroom orang lewat bang dijual enggak enggak dijual enggak dijual enggak dijual yang beli motor kayaknya dia nonton ntar ini kayaknya ini betul lah yang beli pelaut ini orang pelaut kan ini beli nonton motor pertama saya itu 2011 nih Jakarbu tapi iya iya maksud wahl itu dulu saya beli itu tuh 40 41 41 pakai sebulan sih oke sebulan beli orang beli orang ya kita biasa kita dagangnya gak ada barang abadi ya iya kocol istri oh iya betul jadi 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 dijual untung saat itu untung beli 41 waktu itu kan ninja masih langka itu masih langka dibeli sama abang itu dia berturung kapal kan masih jadi masih sultan lah ya masih sultan bener saya mau kredit ini katanya waktu itu leasing CSF itu masih CSF saya tanya bisa enggak bisa katanya bisa yaudah saya hitung-hitung saya jual waktu itu 44 setengah untung 3 juta setengah untung 3 juta setengah untung 3 juta setengah pakai sebulan yang rugi siapa anak saya nangis jangan dijual tenang tenang nah ini ternyata jadi awal segalanya begitu cair mobilnya eh motornya di releasing yaudah saya lihat lagi di toko bagus iya cari lagi di celuduk ninja kedua ninja karbu juga warna biru 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 candy beli malam-malam itu beli itu maghrib-maghrib saya beli itu beli 37 telepon akan saya telepon Angga namanya Angga juga bukan Angga hahaha om buat Angga ya Angga mau ya tapi om Angga mau kredit ya siap jual dari situlah mulai kembang akhirnya karena banyaknya udah fokus ke motorsport yang motomaticnya terabaikan 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 kalah saing kalah 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 pamor lah ya akhirnya sedikit-sedikit ditinggalkan tinggal-tinggal lah mula ya itu pun gak langsung gede bro jadi kita punya 1-2 motor karena ada teman bergaulan saya muncul motor saya belum ada duit buat bayar dia taruh di sebelum saya udah jauh nitip-nitip nitip lah ya nitip satu motor orang taunya udah bikin banyak bikin banyak satu motor ada beberapa teman lah yang nitip dulu abis itu setelah udah banyak gak ada yang nitip lagi Insya Allah gak ada saya beli aja dah dibelilah apa yang nitip udah sultan datang gua usah nitip gua bayar lu jual berapa bro asal gua untung gua bayar nih iya lu jual gua beli iya kalau mahal gak jadi ini kisahnya inspiratif banget ya bro dari modal 50 ribu gila gua bikin video modal 3 juta jadi sekian gitu aja yang nonton banyak ini modal 50 ribu sampai sekarang punya 2 solo motor sport mobilnya ah pokoknya udah banyak lah udah belum sawahnya belum apa kodok-kodoknya belum jana-jana nya yang disantuni yang disantuni dengan hati-hati itu penting penting kuncinya sebenarnya sih gampang sebenarnya kuncinya ya kayak mas angka mungkin ngejalanin juga mungkin teman-teman di luar juga ngejalanin kebetulan kita muslim ya jadi setiap rezeki yang kita dapat itu ada 2,5% buat fakir miskin yang mas angka lebih tahu lah ya karena mas angka kan tiap hari melakukan hal itu dan eh kok malah motivasi enggak apa-apa dilanjutkan iya terima percakapan antara gue dengan bang Aris ada sedikit gangguan teknis yaitu suara di video ini tidak keluar kemungkinan baterai yang ada di mic itu sudah habis ini sepenuhnya kesalahan gue dan gue mohon maaf next time kalau misalkan gue bikin video seperti ini lagi gue akan persiapkan segalanya dengan matang ini juga video kali ini gak ada rencana sama sekali jadi si Aris Motorsport ini lagi main ke tempat gue dan kebetulan gue lagi ada disini yaudah kemarin gue bilang yaudah ayo bang lah kita collab lah jadi seperti itu terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini gue mohon maaf atas gangguan yang terjadi dan gue minta kalian untuk komen di bawah video selanjutnya gue harus ngobrol santuy sama siapa lagi oke gue Agak Jodoh terpamir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye